Yusril Iza Mahendra merupakan salah satu bakal calon yang siap mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta. Kita tanya langsung kepada Yusril Iza Mahendra yang sudah tersambung bersama kami melalui sambungan satelit. Pak Yusril dengan Riko, selamat petang. Ya, selamat petang. Pak Yusril, 2017 akan menjadi pertarungan yang mudah atau berat bagi Anda? Ya, dikatakan berat yang mudah, dikatakan mudah yang berat. Tergantung pada situasi yang kita hadapi di lapangan nanti. Tapi bagi saya sudah terbiasa menghadapi pertarungan-pertarungan politik seperti ini. Baik saya membantu orang lain di tingkat lokal, ataupun saya sendiri juga terlibat dalam berbagai pertarungan politik di tingkat nasional. Dan bagi saya itu semua hal yang sudah biasa terjadi. Baik, kalau kita melihat lawan Bapak sekarang, Pak Ahok. Kalau Pak Ahok menganggap, wah Pak Yusril ini berat karena pernah jadi calon presiden, pernah jadi menteri, pernah juga menghadapi pertarungan di tingkat nasional. Anda menganggap, Pak Ahok? Ya, semua rekan untuk kompetisi dalam politik itu, ya kita anggap berat, tidak ada yang ringan. Semuanya itu adalah kompetitor kita, kita hormati mereka, kita hargai mereka, dan kita akan berkompetisi secara sehat, secara sportif, secara terhormat. Tidak ada sesuatu yang saya anggap ringan, semua itu saya anggap berat, dan merupakan satu tantangan yang serius untuk memenangkan pertarungan politik pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta ini. Jadi Pak Ahok, lawan yang berat gitu ya Pak, untuk Anda? Ya, dibilang berat ya berat, dibilang ringan ya ringan. Jadi saya anggap biasa-biasa sajalah ya, tidak sesuatu yang terlalu berat, tidak ada terlalu ringan. Kita anggap ya semua itu adalah kompetisi yang biasa, dan kita anggap sebagai satu pertarungan politik atau kompetisi yang sehat saja dalam menghadapi pemilihan nanti. Anda sudah bertemu dengan Pak SBY di Cikeas, dan Pak SBY juga tampaknya menyambut terbuka soannya Anda. Apa sih Pak yang diobrolin? Ya, Pak SBY dengan saya itu sahabat baik, sejak lama, dan bahkan beliau sudah menggap saya itu sebagai saudara, bukan orang lain lagi. Dan kita sudah saling kenal-mengenal sejak lama sekali, sudah mungkin 20 tahun yang lalu ketika Pak SBY masih aktif di TNI. Dan kami sama-sama duduk di dalam kabinet. Saya pernah jadi Menteri Kehakiman pada waktu itu, dan Pak SBY jadi Menteri Pertambangan. Kemudian pada waktu menjelang pencalonan presiden tahun 2004 yang lalu, pada waktu itu Partai Demokrat memperoleh 7,4% suara, dan Partai Bulan Bintang memperoleh 3,1%. Pak Yusriel. Lalu bergabung dua-duanya, dan bisa mencalonkan Pak SBY dan Pak SBY. Artinya sekarang Partai Demokrat akan mendukung Anda gitu ya? Saya tidak mengatakan begitu, Pak SBY pun juga belum sampai pada kesimpulan itu. Beliau mengatakan, ya beliau sangat senang, beliau menyambut baik keinginan saya untuk maju ke pencalonan Gubernur DKI. Beliau dengar semua itu, beliau berikan banyak saran, pendapat, nasihat. Dan beliau mengatakan, ya nanti kita akan bicarakan juga internal Partai Demokrat sambil mengamati perkembangan dalam menghadapi perkataan di DKI ini. Pak Yusriel, saya mengutip kultur Anda di Twitter, Anda mengatakan saran dari PSBY adalah jalin komunikasi dengan partai-partai. Artinya yang sudah di belakang Anda sekarang, partai mana aja, Pak? Sudah ada yang mendeklar akan mendukung Anda? Ya, kalau kita lihat statement dari tokoh-tokoh politik dari partai-partai, memang banyak pimpinan-pimpinan partai yang sudah memberikan satu statement terbuka kepada publik. Ya, seperti misalnya Pak Hidayat Nur Wahid dari PKS, atau Pak Mohamed Iskandar dari PKB, kemudian, rekan-rekan Pak Idrus Marham dari Golkar, kemudian dari Gerindra, dan terakhir ini Pak SBY. Jadi memang saya sudah mengatakan pertemuan dengan pimpinan Gerindra beberapa waktu yang lalu, juga dengan Pak SBY tadi malam, dan selanjutnya memang seperti saran Pak SBY, saya akan mempercepat proses pertemuan dengan pimpinan-pimpinan partai itu, mudah-mudahan minggu sekarang dan minggu sekali lagi pertemuan-pertemuan itu sudah selesai dilakukan. Artinya tidak akan melalui calon independen ya Pak ya? Independen kita galang, jadi partai juga kita galang, kita menempuh kedua-duanya. Artinya, dari sekarang ini, bulan Maret ini, kita mulai start untuk menghimpun dukungan dari seluruh rakyat, melalui tanda tangan penyerahan KTP, dan formnya sudah juga disiapkan sesuai dengan standar yang telah disetujui oleh KPU Provinsi DKI, dan kita berharap mudah-mudahan sampai pada bulan Juni nanti sekitar 1 juta tantangan itu sudah berhasil kita himpun, dan itu cukup untuk menjadi satu persyaratan pencalonan Gubernur DKI yang akan diperifikasi pada bulan Agustus yang akan datang. Dan partai-partai juga kita galang. Pak Boy terakhir bertemu, ngobrolin apa Pak? Pak Andi juga sempat ketemu dengan Pak Boy Sadikin, program DPD Perjuangan? Ya, Pak Boy Sadikin memang sudah bertemu dengan saya, dan nanti besok juga Pak Ahmad Dhani akan bertemu dengan saya juga, membicarakan pencalonan DKI ini. Pak Sandiago Uno juga saya sudah pernah bertemu dengan beliau, jadi kita mulai mendiskusikan, dan kemungkinan saya akan didorong maju dalam pencalonan sebagai Gubernur, sebagai calon Gubernur, dan sebagai calon wakil itu harus kita diskusikan dan kita sepakati bersama di antara para kandidat yang kita dengar sekarang ini. Ini membangun barisan melawan Ahok? Atau gimana Pak? Bagaimana? Membangun barisan melawan Ahok? Kita maju ke pencalonan DKI Jakarta, dan kita maju ke pencalonan Gubernur, bahwa kemungkinan itu ada head to head antara saya dengan Pak Ahok itu akan menjadi satu pertarungan yang menarik. Jadi siapapun, tidak bisa juga Anda mengasalkan bahwa Pak Ahok itu sudah pasti akan menjadi calon, kan? Belum tentu juga. Jadi siapapun yang akan menjadi calon dalam pilkada yang akan datang, bisa juga saya, bisa juga orang lain, bisa juga Pak Ahok, bisa juga orang lain. Jadi tidak bisa secara definitif mengatakan, oh pasti melawan Pak Ahok. Saya kira agak berlebihan Anda begitu. Kalau pendamping Anda, kalau Anda mencalonkan diri jadi calon Gubernur, siapa tokoh yang ingin mendampingi Anda? Ya, beberapa tokoh sudah berbicara tentang hal itu, dan tiba saatnya nanti kita juga akan putuskan siapa. Sampai hari ini belum ada satu tokoh pun yang berminat maju ke pencalonan Gubernur Jakarta ini yang memutuskan siapa calonnya. Jadi bukan saja saya belum memutuskan, Pak Ahok juga belum punya calon juga, kan? Kalau Anda inginnya siapa, Pak? Supaya menang, gitu? Kita akan putuskan nanti, biar ini pemanasan dulu, dan nanti akan mengurcut pada satu pasangan. Bahwa satu pasangan itu pasti, ya pasti. Jadi saya kira nggak perlu juga Anda desak-desak saya sekarang harus mengatakan siapa wakilnya, begitu. Ya, kita melihatlah perkembaraan ini ke jalan, dan nanti juga akan sampai pada kesimpulan siapa yang akan menjadi wakil. Pak Yusril, tadi kita sempat membacakan salah satu survei dari Populi Center yang mengatakan, Pak Ahok ada di 58%, Anda di 6%. Apa strategi Anda dan apa yang membuat Anda percaya diri bahwa Anda akan memenangkan pertarungan ini? Saya kira Populi Suntir itu juga mengakui, Pak Ahok sudah mulai menggalang untuk menjadi calon Gubernur itu sejak 2 tahun yang lalu. Saya baru muncul 2 minggu. Itu kan tidak pernah diungkapkan secara terbuka kepada publik. Dan apa kritik dari Pak Tambrin Tumagola terhadap survei yang mereka lakukan dengan memilih sampling di 5 wilayah DKI berdasarkan daerah administratif, tapi bukan segmen masyarakat menurut kelas-kelas sosial. Jadi pertanyaan saya, mengapa Anda begitu percaya 100% dengan hasil penelitian dari Populi Center, yang sebenarnya secara akademik juga bisa diperdebatkan. Dasar Kekompas menjadikan itu sebagai acuan untuk menanya saya apa? Nanti kita akan perbincangkan itu lagi dengan Lidbang Komas, tapi Pak Yusno mimpi Anda untuk Jakarta itu apa? Anda tidak bisa jawab kan? Mimpi Anda untuk Jakarta itu adalah? Kenapa? Apa mimpi Anda untuk Jakarta? Saya tidak mimpi. Saya berpikir nasional. Ada program saya, dan saya bisa jelaskan, bisa diperdebatkan, dan saya kira saya bukan seorang pemimpi. Kenapa Anda menganggap saya ini hanya seorang pemimpi? Tentu target Anda ketika menjadi gubernur ada. Apa yang ingin Anda benahi di Jakarta ini? Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Jakarta itu bukan persoalan yang sekarang. Bukan hanya muncul zaman Pak Ahok saja. Itu persoalan yang sudah ada sejak lama. Persoalan-persoalan akut yang ada di Jakarta itu persoalan banjir, persoalan sampah, persoalan kemacetan lalu lintas, pemungkinan humuh, dan kemudian pekerjaan yang sektor informal. Persoalan-persoalan itu sudah ditangani oleh banyak gubernur dari dulu sampai sekarang. Dan persoalannya itu sama, tapi cara menyelesaikan persoalan itu bisa berbeda. Dan cara saya yang akan saya lakukan itu lebih mengedepankan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan atau humanistik, dan saya akan mengedepankan hukum daripada saya menggunakan kekuasaan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Jakarta ini. Saya juga menggagas bahwa ke depan ini, Jakarta mestinya tidak seperti sekarang. Yang saya gagas itu satu ketika nanti Jakarta itu akan menjadi satu kawasan yang integral dengan pemerintah pusat dan tidak lagi menjadi pemerintah daerah khusus ibu kota. Tapi dia merupakan bagian integral dari pemerintah pusat. Ya, ke depan dia bisa dipimpin oleh seorang Menteri. Oke, Pak Yusriel. Dan saya pikir itu ide yang saya original yang tidak dikemukakan oleh orang lain, saya kira. Baik Pak Yusriel, jadi dalam waktu dekat Anda akan menemui beberapa pihak dari partai-partai begitu ya Pak ya? Ya, kita akan lakukan itu dan mudah-mudahan juga dengan Ibu Megawati dapat terlesana pertemuan ini. Karena beliau memegang peranan yang sangat penting dalam pencalonan, dan proses pencalonan Gubernur DKI ini. Dan terhadap tokoh-tokoh yang lain, saya pasti akan melakukan pertemuan-pertemuan segera. Dan mudah-mudahan seluruh pimpinan partai yang mempunyai wakil di DPRDDK itu akan selesai saya temui sampai akhir minggu yang akan datang. Dan saya optimis tentang hal itu. Terima kasih Pak Yusriel Iza Mahindra telah bergabung sama kami di Kompas.